Dikisahkan, ada lebih dari 7.000 orang Spanyol yang telah melintas gerbang Mauthausen. Mereka merupakan korban dari perang sipil dan datang dari kem pengungsian yang penuh penderitaan dan kelaparan. Mirisnya, setelah ditahan oleh pasukan Jerman, Perancis malah mencabur keluarga negaraan mereka. Kementerian di Perancis bahkan menganggap jika orang-orang tersebut bukanlah orang Spanyol. Karena alasan itulah, maka Nazi bebas untuk melakukan apa saja kepada mereka. Seperti penjara pada umumnya, Mauthausen juga mendata setiap penghuni baru yang ada di sana. Termasuk mengabadikannya sebagai dokumentasi di penjara tersebut. Adalah Paul Ricken, kepala layanan identifikasi yang bertugas untuk mengabadikan setiap kejadian yang berlalu di penjara Mauthausen. Ia juga dikenal tak pernah lepas dari kamera Leica yang selalu ia bawa kemana-mana. Hal itu juga yang membuatnya mendapat julukan sebagai Los Ojos de Mauthausen. Atau istilah dari Mata dari Mauthausen. Dalam penjara tersebut, para tahanan juga harus menjalani serangkaian proses administrasi. Uniknya, tidak hanya sekedar memfoto para tahanan baru saja, tetapi Mauthausen juga memiliki dokumentasi yang terbilang sangat lengkap untuk setiap kejadian yang ada di sana. Bahkan penjara milik Nazi itu diketahui mempunyai ruangan besar berukuran 210 meter. Hanya untuk dijadikan sebagai gudang dokumen. Termasuk tempat untuk menyimpan foto-foto dari setiap aktivitas di penjara tersebut. Sebagai kepala layanan identifikasi, Ricken juga tak bekerja sendirian. Ia selalu dibantu oleh salah seorang tahanan bernama Francisco Boix. Boix merupakan tahanan asal Spanyol yang baru saja menghuni Mauthausen dalam dua bulan terakhir. Namun karena bakat fotografi yang dimilikinya, maka ia pun akhirnya ditugaskan untuk membantu setiap pekerjaan Ricken. Mulai dari mendata, mengambil foto, hingga mencetak setiap film menjadi lembaran-lembaran foto untuk keperluan dokumentasi di Mauthausen. Tugas itu juga yang membuat Boix memiliki kedekatan dengan Ricken. Keduanya bahkan kerap kali membicarakan tentang seni fotografi di sela-sela aktivitasnya. Tak seperti fotografer pada umumnya, Ricken nampaknya memang benar-benar ingin membuat setiap hasil jepretannya memiliki nilai artistik dan seolah bisa menceritakan apa yang sedang terjadi pada tiap objek dalam foto tersebut. Hal itu juga yang mendasarinya untuk selalu memposisikan setiap objek sesuai dengan gaya fotonya sendiri, termasuk men-setting tempat serta memberikan lighting yang cukup sesuai kebutuhan fotonya itu. Meski terkesan aneh, namun dengan teknik yang dimiliki Ricken itulah setiap foto yang dihasilkannya selalu bisa hidup dan memiliki makna tersendiri. Foto yang diambil juga tidak hanya berlatar di dalam area Mauthausen saja. Beberapa di antaranya juga ada yang berlokasi di luar kem. Sama seperti yang dilakukan oleh Ricken dan Boix kali ini, mereka dibawa ke suatu lokasi yang menjadi tempat eksekusi para tahanan kem Gusen. Berbeda dari Mauthausen, Gusen justru dikenal sebagai kem yang mengerikan dengan para tentara Nazi yang sangat kejam. Mirisnya, objek foto yang akan diambil Ricken saat ini adalah para tahanan yang baru saja dieksekusi mati di kem Gusen. Namun, mereka akan disetting seolah-olah merupakan tahanan yang sempat berupaya kabur dari kem tersebut. Hingga akhirnya, terpaksa ditembak matoi oleh para penjaga di sana. Dalam tugas tersebut, Boix juga bukanlah satu-satunya tahanan Mauthausen yang diperintahkan untuk membantu Ricken. Melainkan ada pula tahanan lain bernama Fonseca yang turut mendata para tahanan Gusen yang matoi di sana. Kejanggalan nampaknya telah benar-benar dirasakan oleh Boix. Ia yang awalnya mengira jika para tahanan Gusen matoi karena berusaha kabur, kini malah meyakini jika mereka semua terbunuhi oleh kebingisan para penjaga di kem itu. Hal tersebut diketahuinya dari luka tembak yang ada di depan tubuh para tahanan. Solah menegaskan jika mereka semua bukannya ingin kabur, melainkan dieksekusi oleh para penjaga di Gusen. Tidak hanya itu, perbedaan nomor identifikasi dari para tahanan matoi juga berbeda dengan dokumen yang dimiliki kem. Rasa penasaran Boix pun akhirnya terjawab setelah mendapat penjelasan dari Fonseca. Disebutkan bahwa penukaran nomor identitas dan pakaian memang sengaja dilakukan oleh Fonseca. Ia telah manipulasi nomor identifikasi dan pakaian yang dikenakan oleh para tahanan matoi. Hal itu semata dilakukannya demi bisa menyelamatkan para tahanan lainnya. Fonseca juga mengungkapkan bahwa di Mauthausen pun akan beragam cara bagi para tahanan untuk mereka matoi. Mulai dari ruangan gas, suntik mati, dicabik-cabik oleh anjing penjaga, membeku di bawah hujan salju, hingga yang paling mengerikan adalah matoi kelelahan di tangga kematoyan. Fonseca bahkan menyebut dikat tangga kematian telah dibangun oleh banyak darah orang-orang Spanyol yang gugur di sana. Apa yang terjadi pada para tahanan mati di Gusen nampaknya juga turut dialami oleh tahanan di Mauthausen. Salah satu tahanan yang baru saja ditembak mati oleh kebengisan tentara Nazi kini harus diambil fotonya dengan memposisikannya seolah-olah ia sempat ingin kabur dari Mauthausen. Kematoyan tahanan tersebut juga ternyata bukanlah satu-satunya kekejaman yang dilakukan oleh para penjaga di Mauthausen. Karena ternyata, Boyx mendapati lebih banyak lagi kelise foto di Lab Dricken dengan tema yang hampir sama dari foto yang ia ambil sebelumnya. Menyadari apa yang ditemukannya itu adalah dokumentasi yang sangat penting, Boyx selalu diam-diam menyembunyikannya di dalam lemari. Berita gembira juga sempat terdengar oleh sejumlah tahanan di kem Mauthausen. Berbekal radio rakitan yang mereka buat, Boyx dan kawanannya pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Nazi telah dikalahkan oleh Soviet di Stalingrad. Hal itu juga yang diperkuat dengan perintah pemusnahan dokumen yang ada di Mauthausen. Soal tentara Nazi di kem tersebut tak ingin semua dokumen yang mereka miliki justru akan memberatkan mereka di mata dunia. Menyadari semua dokumentasi foto di Mauthausen akan dimusnahkan, Boyx pun tercetus ide untuk menyelamatkan beberapa di antaranya, termasuk sejumlah kelise foto yang sempat ia sembunyikan sebelumnya. Dibantu oleh tahanan lainnya yang bernama Valbuna, Boyx pun akhirnya berhasil menyelamatkan kelise foto tersebut. Sementara itu, di sisi lain, kinerja Boyx yang dianggap cukup baik ternyata mendapat apresiasi dari Regan. Kepala layanan identifikasi itu membawa Boyx salah satu ruangan khusus yang ternyata menjadi tempat prostitusi di kem Mauthausen. Di tempat itulah, ia lalu bertemu dengan tahanan wanita yang siap melayaninya. Namun tampaknya, bayangan kematoyan para tahanan yang selama ini dilihat oleh Boyx telah benar-benar menyita perhatiannya. Ia yang seharusnya bisa menikmati layanan dari tahanan wanita itu, malah membiarkannya dan memilih untuk melalui waktu mereka dengan berbincang. Menyadari tak mungkin menyimpan semua kelise foto seorang diri, Boyx pun mulai memberitahukan rencananya itu pada beberapa tahanan di sana. Termasuk pada tahanan wanita yang ada di tempat prostitusai ini. Meski awalnya mereka ketakutan dengan rencana tersebut, namun berkat semangat yang diberikan oleh Boyx, akhirnya semua setuju untuk membantu menyembunyikan kumpulan kelise foto itu. Di dalam barak, Boyx dan kawanannya yang merasa cukup lega karena mulai bisa menjalankan misi mereka, kini nampak merayakannya dengan bernyanyi dan menari. Namun kegaduhan dalam barak justru mengundang perhatian dari kapu, tahanan kriminal yang diangkat oleh tentara Nazi sebagai penjaga di Mauthausen. Konyolnya, Boyx yang ketakutan dan tak ingin rencana ketahuan, malah terceletuk jika yang mereka lakukan itu adalah latihan untuk mengikuti pementasan. Kapu yang tak percaya begitu saja jelas melaporkannya pada petinggi Nazi di Mauthausen. Namun di luar dugaan, ide itu malah disambut baik oleh mereka karena dianggap sebagai hiburan yang diperlukan oleh para tentara Nazi di kem tersebut. Dalam menjalankan misinya, Boyx membuat rencana untuk masukkan kelise fotonya ke kotak granit yang akan dikirimkan ke Polandia hingga berakhir di perbatasan Soviet. Sementara ia sendiri akan bertugas untuk menjaga semua kelise tersebut dengan menyelinap masuk ke dalam kotak-kotak granit yang dikirim. Hari pertunjukan pun tiba dan kini saatnya bagi Boyx untuk menyusup ke dalam kotak granit sesuai rencananya. Aksi tersebut juga dibantu oleh tahanan lainnya yang bernama Hans. Namun rencana yang telah disusun harus berubah saat itu juga. Karena ternyata Hans malah memaksa untuk bisa menjadi pengantar kelise foto dan dokumen penting lainnya dari Mauthausen. Mendengar permintaan tersebut jelas Boyx langsung menolaknya saat itu juga. Namun karena Hans begitu memaksa bahkan sampai mengancam akan melaporkannya alhasil Boyx pun hanya bisa menyetujui permintaan temannya itu. Boyx juga menitipkan pesan pada Hans untuk segera membuat berita kematoyan Fritz von Stroheim di Der Agrive saat dirinya telah bebas nanti. Karena menurutnya hanya itulah kode yang bisa dibuat oleh Hans di luar sana. Dengan kondisi yang aman maka Boyx dan kawanannya akan kembali mengirimkan sisa kelise foto dan dokumen penting lainnya pada Hans melalui metode pengiriman yang sama. Meski pengiriman kotak granit berhasil dilakukan namun belum ada satupun berita kematoyan yang dimuat di Der Agrive sebagaimana pesan Boyx padahan sebelumnya. Hal itu juga diperparah dengan para penjaga di Mauthausen yang baru menyadari tentang kurangnya jumlah tahanan yang ada di sana. Boyx juga ternyata tidak hanya ditugaskan untuk memotret setiap aktivitas yang berhubungan dengan kem pengungsian saja. Melainkan jasanya itu juga kerap dibutuhkan di berbagai acara lainnya. Seperti halnya pada perayaan ulang tahun putra dari Franz Jeris sang kepala kem di Mauthausen. Menariknya di acara tersebut ternyata juga ada sejumlah tahanan lainnya yang turut bertugas. Salah satunya adalah Alsemo Galvan bocah laki-laki yang bertugas menjadi pramu saji. Boyx yang melihatnya sontak tercetus ide untuk menjadikan Anselmo sebagai perantaranya dalam menyebarkan kelise foto bukti kekejaman tentara Nazi. Bakgayong bersambut acara itu juga ternyata turut dihadiri oleh Post Cancer penguasa kaya asal Austria yang kerap merekrut para napi untuk dijadikan sebagai pekerjanya. Pria itu juga dikenal sangat baik dan selalu memanusiakan para pekerjanya sendiri. Karena alasan itulah maka Boyx merayu Post Cancer agar mau merekrut Anselmo sebagai pekerjanya. Nah dengan menyanjungnya melalui sebuah jepretan foto sang penguasa asal Austria itu Anselmo pun akhirnya diterima oleh Post Cancer. Menyadari terbukanya peluang baru Boyx selalu memberitahu Anselmo mengenai rencananya termasuk menitipkan sejumlah kelise foto untuk disimpan oleh bocah laki-laki itu. Menjadi pekerja untuk Post Cancer jelas merupakan keberuntungan yang tak bisa ditemukan ketika berada di Camp Mauthausen. Pasalnya meski para pekerja tambang disana tak mendapat bayaran sama sekali namun setidaknya penguasa asal Austria itu telah menyediakan mes khusus bagi para pekerjanya. Tidak hanya mendapat makanan dan tempat tinggal saja para pekerja juga diawasi oleh seorang pelayan bernama Anna Poitner. Ia merupakan pelayan yang sangat baik hati dan dulunya sama-sama berasal dari kem pengungsian. Hal itu juga yang membuat Poitner merasa senasib dengan para pekerja hingga rela melayani mereka seperti layaknya keluarganya sendiri. Hari demi hari pun berlalu sejak kepergian Hans dari Mauthausen. Kondisi itulah yang sempat membuat Boyce dan teman-temannya begitu khawatir. Hingga pada akhirnya tentara Nazi berhasil menangkap dan memulangkan kembali tahanan itu ke Mauthausen. Dan malang bagi Hans. Ia yang tertangkap dan sempat mendapat tindak penyiksaan dari para tentara Nazi malah sekarang harus dihukum gantung atas percobaan kaburnya itu. Momen menegangkan juga sempat lalu Boyce saat dirinya bersama Ricken tengah mencetak hasil foto eksekusi mati Hans. Ricken yang pada dasarnya berjiwa seni tinggi dan tak memiliki rasa manusiawi jelas hanya menyoroti nilai artistik dari hasil foto di sana. Hal itulah yang nampaknya telah menurut amarah dari Boyce. Seolah tak peduli lagi dengan keselamatannya Boyce nekat menyerang Ricken hingga akhirnya petugas lainnya pun datang mengamankannya. Alhasil kini tahanan Spanyol itu harus mau menjalani hukuman di ruang isolasi. Di dalam ruang isolasi Boyce yang tinggal sendirian dalam sel tersebut ternyata malah bersebelahan dengan sel isolasi Falbuna. Ia diketahui sempat tertangkap dan harus mendekam di ruang isolasi hanya karena kedapatan pernah menyimpan radio rakitan di dekat kasur bunkernya. Melalui celah kecil di dinding sel itulah mereka mulai berbincang satu sama lain. Falbuna pun mengungkapkan bahwa sebelum Hans digantung nap itu pernah mendekam beberapa lama di dalam ruang isolasi tepat berada di sel yang kini ditempati Boyce. Hebatnya meski berada di bawah intervensi para tentara Nazi namun Hans ternyata sama sekali tidak buka mulut terkait klise foto yang ia bawa karena ternyata ia menyilipkan klise tersebut ke dalam anusnya. Dan menariknya lagi tepat sebelum dieksekusi Hans masih sempat menitipkan seluruh klise foto yang ia sembunyikan pada Falbuna. Dan kini giliran Boyce yang harus menyimpannya sebagaimana rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Boyce ternyata tidak hanya diharuskan menjalani hukuman dalam sel isolasi tetapi ia juga harus mendapat siksaan dari para penjaga di Mauthausen. Hingga kemudian ia pun dibawa keluar oleh penjaga dan dimasukkan ke dalam truk bersama dengan tahanan lainnya termasuk Falbuna. Dan ternyata truk yang dinaiki oleh Boyce dan yang lainnya adalah truk khusus yang selama ini digunakan oleh tentara Nazi untuk meneksekusi para tahanannya. Dengan membawa para tahanan itu berkeliling tentara Nazi mulai memberikan gas beracun yang membuat suasana dalam truk menjadi sangat kacau. Keperuntungan nampaknya masih ada di pihak Boyce. Ia dan tahanan lainnya yang sudah mulai lemas karena gas beracun itu tiba-tiba merasakan adanya guncangan yang membuat gas beracun dalam truk itu berhenti mengalir. Ternyata guncangan itu berasal dari serangan bom yang dilakukan oleh tentara Soviet. Mendapati serangan tersebut penjaga yang sempat bawa para tahanan malah melepaskan mereka begitu saja dan lebih memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Menyadari dirinya telah bebas Boyce tidak langsung kabur menyelamatkan diri layaknya pengecut. Ia justru memilih kembali ke Mauthausen untuk mengambil lagi kelise foto yang sempat disembunyikannya termasuk sejumlah kelise lainnya yang sempat ia titipkan pada teman tahanan yang lain. Kemudian di camp Mauthausen kerusuhan menjadi pemandangan baru yang dilakukan oleh para tahanan yang ada di sana. Sejumlah petinggi Nazi di camp itu harus meregang nyawanya oleh keberingasan orang-orang Spanyol. Tak terkecuali dengan kapo yang juga menjadi bulan-bulanan di sana. Lain halnya dengan Ricken. Kondisi kepala layanan identifikasi itu kini terlihat sangat terpuruk. Ia tidak memilih kabur seperti tentara Nazi lainnya. Melainkan Ricken justru hanya terduduk diam di dalam lab miliknya. Dengan Dali ia bukanlah seorang pembunoi seperti tentara lainnya. Boix yang tak ingin berurusan lagi dengan mantan bosnya itu lantas mengambil kamera Leica milik Ricken dan berlalu untuk meneruskan misinya lagi. Boix bersama teman-temannya juga sempat mampir ke mes milik Postkacer. Secara mengejutkan seluruh klise foto yang sempat dibawa Anselmo ternyata malah disimpan dengan aman dan rapi oleh Poitner. Atas semua bukti kejahatan kemanusiaan yang berhasil diserahkan Boix dan teman-temannya kini Nazi tak bisa lagi mengelak dan mendapat kecaman dari seluruh dunia. Ia dan semua dokumentasi yang dibawa dari Maud Housen kini dijadikan sebagai bukti dalam gelaran sidang internasional. Dan film pun harus berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah itulah alur cerita dari film berjudul The Photographer of Maud Housen yang rilis tahun 2008 Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini jangan lupa share videonya Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton